Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihim wa sahabihim ajma'in. Amma ba'ad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring, peningkatan kompetensi bagi guru SD kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama kegiatan pelatihan daring ini. Seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya, pada pembukaan yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini, insya Allah saya, Mohd Sofian Hadi, akan membuatkan video tiap hari terkait dengan panduan, terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan ketika mengikuti pelatihan ini. Jadi pastikan nanti saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan akan menonton video ini sampai selesai. Sehingga panduan untuk mengikuti pelatihan ini tiap hari bisa dipahami secara mudah oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Alhamdulillah sekali lagi saya haturkan untuk hari pertama, untuk hari pertama sebelum kita masuk kepada modul apa yang akan digunakan pada hari pertama, kemudian selanjutnya LK apakah yang harus dikerjakan pada hari pertama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang ada berapa modul yang sudah dikirim atau nantinya yang akan saya upload di Google Classroom yang harus dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Jadi nanti ada 5 modul yang akan saya berikan pada Google Classroom. Yang pertama, KKC tinggi perangkat modul itu terkait dengan perangkat modul pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah dasar kelas tinggi kelompok kompetensi C atau C. KKC itu kelompok kompetensi C. Seperti yang sudah dikemukakan tadi pada pembukaan, kenapa dinamakan kelompok kompetensi? Karena di dalamnya ada 2 kompetensi, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Jadi itu nanti modul pertama yang akan diberikan. Kemudian selanjutnya, selanjutnya ada file PDF terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah dasar kelas tinggi. Ini file kedua yang nantinya akan saya bagikan di Google Classroom. Selanjutnya yang ketiga, itu nanti ada PPT untuk yang pedagogik. Jadi nanti ada modul pengembangan keprofesian berkelanjutan SD kelas tinggi yang pedagogik. Pedagogik di sini membahas terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Jadi itu fokus bahasan yang nantinya akan dipelajari pada modul ini. Kemudian selain PPT terkait dengan pedagogik, bahan yang keempat yang nantinya akan saya share juga di Google Classroom Bapak Ibu itu adalah modul pengembangan keprofesian berkelanjutan SD kelas tinggi terkait dengan kompetensi profesional. Untuk yang kompetensi profesional di sini fokus bahasannya tentang pengkajian geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Jadi itu nanti yang akan menjadi pokok bahasan pada kompetensi profesional. Kemudian selanjutnya, selain dua PPT tadi, PPT terakhirnya nanti yang akan saya berikan juga itu PPT yang lengkap semuanya. Di sini ada edisi revisi 2017, modul pengembangan keprofesian berkelanjutan SD kelas tinggi, terintegrasi penguatan pendidikan karakter dan pengembangan soal. Pedagogik di sini seperti yang sudah dikemukakan tadi, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Kemudian untuk yang profesional, kajian geometri dan pengukuran sekolah dasar. Jadi nanti ada 5 modul yang akan saya bagikan segera melalui Google Classroom setelah saya nanti mengupload video ini kepada Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan. Oke, setelah membicarakan terkait dengan modul-modul, terkait dengan bahan-bahan yang akan menjadi pegangan Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan daring ini, maka selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan teknis, pengumpulan ataupun teknis nanti ketika Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Tadi ketika pembukaan secara sepintas sudah saya kemukakan bahwasannya untuk di kelas yang saya ampu atau kelas yang saya bimbing, itu di kelas C atau di kelas C, nantinya setiap hari, insya Allah, saya sangat berharap tugas-tugas yang diberikan atau LK-LK yang harus dikerjakan itu dikumpulkan paling lambat pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Jadi itu merupakan tanggat terakhir untuk mengumpulkan tugas-tugas. Jadi saya sangat berharap, silakan Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan ini dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Oke, itu terkait dengan pengumpulan tugas. Kemudian selanjutnya, tentang petunjuk atau pedoman ketika mengerjakan LK, insya Allah setiap hari saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LK tersebut, bagaimana proses pengumpulannya itu melalui video. Jadi setiap hari nanti saya berharap semua peserta pelatihan itu akan menonton video yang saya upload. Jadi tiap hari nanti ketika akan mengetahui tentang apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang menjadi tagihan pada hari ini, maka nanti silakan langsung mengklik link video yang saya berikan. Kemudian, saya juga berharap karena nanti tiap hari, lima hari ke depan, nanti Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan akan menonton video terkait dengan panduannya, maka saya minta tolong untuk silakan berlangganan atau subscribe di channel yang saya gunakan untuk mengupload video ini. Jadi kalau nanti misalnya sudah di-subscribe, kemudian di kolom komentarnya nanti akan ada nama-nama peserta pelatihan. Jadi silakan, itu akan sangat bagus sekali. Jadi paling tidak saya tahu siapa yang dari awal sudah mulai aktif, sudah ada interaksi yang terjalin antara narasumber, antara fasilitator, dan Bapak dan Ibu Guru sebagai peserta pelatihan ini. Oke, selanjutnya. Kemudian bagaimana caranya kita akan membagi terkait dengan kompetensi yang harus dipelajari selama kurang lebih lima hari ke depan ini. Jadi, tadi di awal ketika pembukaan sudah disebutkan bahwasannya untuk kompetensi pertama, untuk kompetensi pertama yang akan kita pelajari itu terkait dengan kompetensi pedagogik. Jadi pedagogik itu insya Allah kita akan pelajari hari Senin, hari ini hari pertama, kemudian hari Selasa besok. Hari Rabu insya Allah itu untuk yang penguatan, tetap nanti juga akan ada tugas, hari Rabu. itu akan ada penguatan, nanti kita akan ada video conference seperti pembukaan tadi. Kemudian, apa saja kah yang menjadi tagihan pada kompetensi pedagogik terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Di bahan powerpoint yang nantinya akan saya segera kirim, ada indikator pencapaian kompetensi. Ada empat indikator pencapaian kompetensi di sini. Yang pertama terkait dengan menjelaskan rasional pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya, mengidentifikasi prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum. Dan yang terakhir, mengidentifikasi karakteristik pada tiap kurikulum. Jadi, tagihannya pada kegiatan pembelajaran satu, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar, itu sesuai dengan empat poin yang ada pada indikator pencapaian kompetensi. Itu untuk kegiatan pembelajaran satu. Kemudian selanjutnya, pada KP2 atau pada kegiatan pembelajaran dua, pengalaman belajar peserta didik di sekolah dasar. Indikator pencapaian kompetensinya di sini, ada dua, mengidentifikasi pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD atau merasa IPD. Kemudian selanjutnya, menentukan pengalaman belajar yang mengacu pada lima mata pelajaran sekolah dasar atau merasa IPD. Jadi, itu yang menjadi tagihan pada kegiatan pembelajaran dua. Selanjutnya, untuk yang penguatan di sini, insya Allah nanti akan kita lakukan pada hari Rabu sesuai dengan jadwal video conference pada pelatihan daring ini untuk poin penguatannya. Jadi, untuk yang kelompok kompetensi KKC ini yang ada pada kompetensi pedagogik, itu tadi ada dua kegiatan pembelajaran. Jadi, ada dua kegiatan pembelajaran. KP1 terkait pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Kemudian selanjutnya, yang KP2, yang KP2 di sini itu terkait dengan KP2 terkait dengan pengalaman belajar peserta didik di sekolah dasar. Jadi, itu untuk yang KP2-nya. Jadi, karena kompetensi pedagogik ini, kita harus selesaikan mau tidak mau itu sampai hari Selasa, sehingga pada hari Rabu nanti akan ada penguatan. Jadi, kita akan bagi untuk yang kompetensi pedagogik ini, fokus kita pada hari ini, yang menjadi tagihan pada hari ini, itu pada KP1, atau pada kegiatan pembelajaran 1, tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Oke, itu merupakan modul, itu merupakan topik yang harus dibaca, harus dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini. Selanjutnya, LK pertama, LK01, saya hanya akan menjelaskan melalui video ini, tidak ada penjelasan lanjutnya nanti di folder penunggasan yang ada di Google Classroom, jadi silahkan disimak dengan seksama LK01, yang menjadi tagihan pada hari ini, adalah membuat rangkuman tentang, yang pertama, rasional pengembangan kurikulum, kemudian yang kedua, mengidentifikasi prinsip pengembangan kurikulum, kemudian yang ketiga, menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum, dan yang terakhir, mengidentifikasi karakteristik pada tiap kurikulum. Jadi, itu tagihan pertama pada pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru ini. Jadi, untuk LK01, atau LK pertama, yang menjadi tagihan sekali lagi, itu terdiri dari rasional pengembangan kurikulum, mengidentifikasi prinsip pengembangan kurikulum, menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum, dan yang terakhir, mengidentifikasi karakteristik pada tiap kurikulum. Jadi, silahkan. LK01 ini dibuat dengan cara diketik, dibuat dengan cara diketik, dan kemudian dikirim nanti melalui folder yang ada pada folder penugasan di Google Classroom. Jadi, saya minta tolong, jangan mengirimkan pada folder atau pada stream yang ada di Google Classroom. Jadi, untuk yang stream, itu kita gunakan untuk berdiskusi, untuk tanya-jawab, untuk komentar. Sementara, untuk yang folder penugasan, itu khusus di mana Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini mengumpulkan tugasnya. Jadi, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Harapannya jangan sampai nanti ada yang nyasar-nyasar kembali itu mengirimkan tugasnya di forum, di stream. Harapannya di folder penugasan. Jadi, hari ini nanti akan saya buatkan, insya Allah, LK01. Kemudian untuk petunjuknya, nanti saya akan arahkan, silahkan menonton video ini sampai selesai, sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tagihan pada LK01. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru sekolah dasar, kelas tinggi, pada hari pertama ini. Saya sangat berharap, mudah-mudahan, apa yang akan kita lakukan selama kurang lebih lima hari ke depan ini, dapat berlangsung secara lancar, diberikan kemudahan, dan saya minta maaf, saya mohon maaf, kalau misalnya, nantinya Bapak dan Ibu merasa terbebani, kemudian merasa mendapatkan pekerjaan tambahan, percayalah, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ini kita lakukan semata-mata untuk bisa terus meningkatkan kemampuan, untuk bisa terus mengasah pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, sekali lagi, karena lima hari ke depan, insya Allah saya akan terus meng-upload video di channel ini, saya sangat berharap, silakan di-klik tombol subscribe-nya atau belanggan-nya, kemudian loncengnya dibunyikan, sehingga nantinya, ketika ada video yang saya upload, itu Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, langsung mendapatkan notifikasi, sehingga tahu atau langsung memahami tentang apa saja yang menjadi tagihan tiap harinya ketika mengikuti pelatihan daring ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru sekolah dasar atau pada usaha itidaya yang ada di lingkungan wilayah Jakarta Pusat. Mohon maaf, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, silakan jangan segan-segan, jangan sukan-sukan untuk bertanya, untuk memberikan komentar, pendapat, saran, atau apapun itu pada kolom forum yang ada di Google Classroom. Nanti insya Allah akan bisa saya jawab, akan bisa saya berikan komentar juga terkait dengan saran, terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu saja, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.